Halo teman-teman kembali lagi kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team Oke kita lanjutin time attack Yuga stage 3 teman-teman jadi kita mesti cetak 3 goal with flying shot ya teman-teman jadi nggak bisa pakai normal shot udah gitu pemain yang dapat fisika plus 200% itu pemain warna merah teman-teman toughness type ya teman-teman ya jadi disarankan pakai pemain merah ya jadi cuma jadi sebenarnya kalau teman-teman mau nyelesaikan ini nggak mesti pakai warna merah ya meskipun dianjurkan pakai warna merah jadi kalau teman-teman mau pakai yang warna lain yang warna hijau atau yang mana biru juga nggak masalah teman-teman Oke gua coba tim yang merah ya teman-teman ya jadi gua coba tim yang merah ya jadi gua ngikutin apa namanya tuh buffnya dapetnya apa Nah gua coba aja teman-teman meskipun gua bisa pakai yang lain ya teman-teman jadi ada di video time attack gua yang sebelum bulan ini ya teman-teman ada-ada tapi ini gua mau coba yang agak beda oke temen-temen yang belum subscribe channel gua temen-temen boleh subscribe kalau temen-temen punya masukan temen-temen boleh tulis di kolom komentar oke kita coba jadi yang ngebedain time attack yang kali ini sama yang time attack gua yang dulu temen-temen jadi sebenernya bedanya cuman di openingnya aja jadi kalau yang dulu langsung passing kalau ini mulainya pakai want to jadi sebenernya itu cuman alternatif aja buat temen-temen pilihan untuk nyapai ke goal pertama ini langsung want to temen-temen oke cari striker pasang striker temen-temen yang larinya cepet ya temen-temen ya supaya dia masuk ke kotak penaltinya cepet oke satu goal oke jadi goal yang bagus itu diangka 6 menit 7 menit 8 menit 9 menit terserah mau diulang diulang apa enggak kalau udah 10 menit itu mending diulang aja temen-temen karena jelek ini buat temen-temen yang ngejar waktu ya oke kita cari goal kedua temen-temen oke 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 ini tak tuh boleh ya masuk deh tinggal cari satu lagi teman-teman oke gue ingetin lagi teman-teman jadi ini sebenarnya gak perlu elemennya masih merah jadi kalau teman-teman punyanya warna hijau atau biru gak masalah ya teman-teman ya pake aja cuman bedanya kalau merah ini dapet buff oke tinggal shoot oke kalau striker merahnya itu kuat teman-teman misalkan kayak senedar def ini itu sebenarnya gak perlu pake skill ya jadi shoot biasa aja itu bisa masuk teman-teman ya kecuali kalau strikernya tempe ya teman-teman ya culun itu gak bisa mesti pake skill oke ini 25 menit waktunya lumayan teman-teman jadi sebenarnya lebih bagus lagi itu di angka 23 ya teman-teman mungkin 22 mungkin masih masih masuk akal dapat tapi 22 23 24 25 itu bagus teman-teman ya bagus 26 itu teman-teman boleh ngulang boleh enggak ya jadi kalau udah diatas 28 teman-teman wajib ngulang jadi mungkin teman-teman kalau pakai cara ini teman-teman mungkin bisa mirip dapat 25 atau enggak kebawah 25 lebih bagus oke segitu aja video teman-teman kali ini jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video okei